Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, 8, telah mengumumkan bahwa pada Juni akan ada beberapa fenomena astronomi yang terjadi Salah satunya Gerhana Matahari Cincin pada Minggu, 21 Juni 2020 Gerhana Matahari Cincin memasuki sebagian lintasan wilayah negara Indonesia Mengutip laman resmi 8, Minggu, 14 Juni 2020 Fenomena Gerhana Matahari Cincin memang diprediksi akan terjadi pada Minggu ketiga bulan Juni Namun, tidak semua negara bisa menikmati secara langsung fenomena yang terjadi tepat 2 minggu setelah Gerhana Bulan itu Jalur Gerhana Matahari Cincin hanya akan melewati negara-negara tertentu seperti Republik Kongot, Republik Demokrati Kongot, Republik Afrika Tengah, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Yemen, Arab Saudi, Oman, Pakistan, India, Tiongkok, hingga Taiwan Sementara di Indonesia hanya akan menunjukkan Gerhana Matahari sebagian Lapan mencatat bahwa Indonesia akan mendapatkan porsi Gerhana Matahari yang tidak besar Yang juga hanya bisa diamati di wilayah Indonesia yang berada paling utara Rinciannya, di Aceh Gerhana hanya 10% mulai pukul 13.23 WIB Sumatera Utara, Gerhana 7% mulai pukul 13.47 WIB Riau, Gerhana 5% mulai pukul 14.01 WIB Sumatera Barat, Gerhana 3% mulai pukul 14.10 WIB Jambi, Gerhana 3% mulai pukul 14.20 WIB Bangka Belitung, Gerhana 3% mulai pukul 14.28 WIB Sumatera Selatan, Gerhana 1% mulai pukul 14.33 WIB Sementara di Pulau Kalimantan, tepat di Kalimantan Barat bagian Utara 14% mulai pukul 14.19 WIB Kalimantan Barat bagian Selatan, 8% mulai pukul 14.22 WIB Kalimantan Tengah bagian Utara, 15% mulai pukul 14.26 WIB Kalimantan Tengah bagian Selatan, 8% mulai pukul 14.30 WIB Kalimantan Timur, 15% mulai pukul 15.27 WIB Kalimantan Selatan, 8% mulai pukul 15.30 WIB Kalimantan Utara, 25% mulai pukul 15.16 WIB Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, 3% mulai pukul 15.57 WIB Sulawesi Barat, 13% mulai pukul 15.34 WIB Sulawesi Selatan, 13% mulai pukul 15.36 WIB Sulawesi Tenggara, 13% mulai pukul 15.39 WIB Serta Sulawesi Utara, 25% mulai pukul 15.27 WIB Di Maluku Utara, 33% mulai pukul 16.31 WIB Maluku, 23% mulai pukul 16.37 WIB Papua Barat, 33% mulai pukul 16.37 WIB Papua Bagian Utara, 32% mulai jam 16.41 WIB Dan Papua Bagian Selatan, 26% mulai pukul 16.45 WIB Sedangkan di Pulau Jawa, dengan penduduk paling banyak di Indonesia ini kurang beruntung Karena gerhana matahari cincin tidak melintasi wilayah ini Terima kasih Terima kasih.